Sikam Timmas, hari Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Pada kesempatan ini, akan saya sampaikan tentang kegiatan Satgas 6 Dakung Operasi Amanusa tahun 2021. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas 6 Gakum Operasi Amanusa 2 periode tanggal 3 sampai tanggal 7 kemarin, berarti 5 hari, data yang dihimpun kegiatan yang telah dilakukan oleh Satgas KUM Pertama adalah penyelidikan, telah dilakukan penyelidikan sebanyak 208 kegiatan. Penyelidikan yang dilakukan ini sasarannya adalah toko-toko obat, apotik, distribusi obat, distribusi oksigen yang ada kaitannya dengan penanganan COVID-19. Kemudian, sidik pidana sebanyak 18 kegiatan. Kemudian, sidik tindak pidana ringan atau tipiring sebanyak 103 kegiatan. dan kegiatan restoratif justice sebanyak, 3 kegiatan. Ada pun rinciannya, dimulai dari tanggal 3, hari Sabtu tanggal 3 Juli. Kegiatan penyelidikan, ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh Polda Banteng satu kegiatan, Polda Jateng satu kegiatan, dan Polda Riau satu kegiatan. Kemudian, untuk sidik tindak pidana, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat. Ini terkait dengan pemalsuan surat rapi tes antigen yang seolah-olah dibuat dari laboratorium Edita Syami. Jadi, kasus ini sedang dalam proses Direkturat Resesi Polda Papua Barat. Kemudian, sidik tipiring nihil, dan restoratif justice juga nihil. Kemudian, di hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021, kegiatan penyelidikan sebanyak 14 kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya lima kegiatan, Polda Banteng tujuh kegiatan, Polda DI satu kegiatan, Polda Papua Barat satu kegiatan. Penyelidikan tidak pidana nihil, penyelidikan tindak pidana ringan juga nihil, dan restoratif justice juga nihil. Selanjutnya, hari Senin tanggal 5 Juli tahun 2021, kegiatan penyelidikan dilakukan sebanyak 30 kegiatan, yang dilakukan oleh Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dua kegiatan, Polda Metro Jaya dua kegiatan, Polda Banteng sembilan kegiatan, Polda Jawa Barat delapan kegiatan, Polda Jawa Tengah dua kegiatan, Polda Jawa Timur tiga kegiatan, Polda Bali satu kegiatan, Polda Kalimantan Barat satu kegiatan, Polda Kalimantan Selatan satu kegiatan, dan Polda NTT juga satu kegiatan. Kemudian, penyelidikan tidak pidana pada hari Senin tersebut dilakukan empat kegiatan oleh Polda Metro Jaya tentang undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit di tempat empat, di tempat empat kegiatan yaitu spa, karaoke, kafe, dan tempat usaha. Kemudian, Sidik Tipiring Nihil dan kegiatan restoratif justice satu kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tentang keramaian, jadi tempatnya di tempat pemancingan. Kemudian yang berikut hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 telah dilakukan kegiatan penyelidikan sebanyak 78 kegiatan dengan rincian dilakukan oleh Polda Metro Jaya dua kegiatan, Polda Banten delapan kegiatan, Polda Jawa Barat dua puluh tiga kegiatan, Polda Jateng enam kegiatan, Polda Jatim lima belas kegiatan, Polda Bali enam kegiatan, Polda Jambi enam kegiatan, Polda Sumsel satu kegiatan, Polda Kalimantan Timur delapan kegiatan, Polda NTB satu kegiatan, Polda Sultra satu kegiatan, dan Polda Maluku satu kegiatan. Sedangkan penyidikan tidak pidana di hari serasa tanggal 6 Juli dilakukan tujuh kegiatan yang pertama oleh Polda Metro Jaya sebanyak empat penyidikan, Panten satu, dan Jawa Tengah dua. Kemudian, penyidikan tindak pidana ringan sudah banyak dilakukan di hari serasa sebanyak 76 kegiatan. 76 kegiatan ini keseluruhannya dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Sedangkan untuk restoratif justice nihil. Berikutnya, untuk hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, kegiatan penyidikan sebanyak 83 kegiatan dengan rincian dilakukan oleh Polda Metro Jaya 5 kegiatan, Polda Banten 7 kegiatan, Polda Jabar 13 kegiatan, Polda Jawa Tengah 4 kegiatan, Polda DI 3, Polda Jatim 1, Bali 17, Sumut 7, Jambi 3, Kalimantan Barat 2, Polda Sulawesi Tenggara 2, dan Papua Barat 1. Ini terkait dengan pelanggaran PPKM dan terkait dengan penimbunan obat-obat yang terkait dengan Corona, COVID-19 dan tabung oksigen. Kemudian, untuk penyidikan tindak pidananya ada 6 kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya 4 kegiatan, oleh Jawa Tengah 1 kegiatan, Sumatera Utara 1 kegiatan, ini terkait dengan pelanggaran yang diatur oleh Pasal 2.15 KUHB, Undang-Undang tentang Wabah Penyakit, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 51. Saya jelaskan ada satu kejadian, yaitu penghadangan petugas penjemput pasir COVID-19 oleh tersangka dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah. Kemudian, kasus penyidikan tipiring dilakukan 27 kegiatan dengan rincian dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat ada 26 dan Polda Banten satu kegiatan. Ini terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2001 dan Peraturan Gubernur Banten nomor 1 tahun 2001. Kemudian untuk restoratif justice dilakukan dua kegiatan oleh Polda Betul Jaya tentang penutupan tempat pemancingan dan tempat kegiatan pantimijat. Saya jelaskan bahwa kegiatan penyelidikan itu untuk memastikan ketersediaan obat-obat yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan terkait dengan penanganan obat-obat yang telah ditentukan harga eceran tertingginya. Jadi untuk melakukan pengecekan bahwa obat-obat yang dijual di apotek maupun toko obat harganya tidak melebihi dari harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan Satgas 6 GAKUM Operasi Amanusan 2 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam Sehat. Selamat menikmati.